Dalam bahasa Jawa itu kan ada namanya retroflex, jadi kayak batuk, kayak Bali tuh, bahasa Bali, kutuk gitu ya. Nah itu anak-anak kita udah gak bisa lagi itu, gitu. Kenapa gak bisa? Karena udah terpengaruh dari bahasa lain gitu. Selamat sore, sahabat literasi, salam sehat, salam semangat. Terima kasih untuk tetap stay tune di podcast literasi komunikasi. Satu podcast yang mencoba bercerita tentang perjuangan anak negeri dalam mengaruni studi mereka di dalam dan di luar negeri. Teman-teman ini orang-orang hebat yang tidak hanya berhasil melewati proses pendidikan, tapi juga mereka berproses juga untuk bisa mengimpanasikan pendidikan yang mereka sudah nikmati, sudah kecam, itu sudah mereka dapatkan di kampus ternama itu. Lalu mereka coba indahasikan di dalam negeri, di Indonesia. Kali ini kita akan berbicara dengan sahabat saya, Mbak Evi Nurul, langsung bersama beliau. Selamat sore, Mbak Evi. Apa kabarnya? Selamat sore, Bang Raja. Mungkin panggilannya pendek aja, Evi begitu ya. Oke, Mbak Evi. Ya, sesehat ya Mbak ya? Ya. Ini Mbak lagi di orang kasar kan ini? Iya, ini kayak imin, saya. Mimpi kedua saya setelah mulai saikan dokter nih, mau keluar angkasa nih kayaknya. Oh gitu, sebagai astronot ya. Kalau saya di perpustakaan Mbak Ci ya, agak belajar gitu loh, serius. Sesuai dengan ininya ya, literasi gitu ya. Iya, iya kan, supaya agak-agaknya ambil dikit gitu lah. Oke, oke, oke. Iya, iya. Mbak Evi, kami boleh dong diceritain sedikit tentang perjalanan Mbak Evi dalam studi. Karena beberapa lalu saya dengar Mbak Evi baru selesai program dokter ya. Sama dokterasi, ini beliau seorang dokter, ini yang luar biasa. Dan nanti kita tanya sendiri langsung aja, studi di mana sih Mbak dan kampus apa? Lalu kenapa pilih program itu? Iya. Sebetulnya, ini Bang Raja agak, mungkin kalau kasus saya itu agak berbeda ya. Terkait pemilihan kampus. Jadi saya baru selesai studi dokter dari National University of Singapore. Jadi deket-deket aja, cuman selompatan katak. Ketang, ketangga ya? Ketangga ya? Ketangga sini aja. Mungkin lebih jauh ke depok ya daripada ke Singapura. Betul, betul, betul. Nah ini dari Singapura itu baru tahun lalu, mungkin akhir tahun lalu ini resminya selesai. Tapi kemudian lebih resminya dalam arti wisuda gitu ya. Itu awal tahun ini, menerima ijazah secara resmi. Jadi, kalau tadi Bang Raja nanya, kenapa sih milih Singapura gitu kan? Mungkin selama ini orang menganggap Singapura itu adalah kita kesana untuk belanja sebenarnya ya. Mungkin ya. Orang di benak orang gitu ya. Ini surganya belanja itu di Singapura. Nah itu Mbak, juga foto-foto di Merlion Mbak. Oh gitu ya? Iya, mungkin gitu ya. Tapi mungkin tidak banyak orang yang tahu kalau kita juga bisa belanja ilmu di sana gitu maksud saya. Nah, untuk kasus saya ini Bang Raja mungkin yang tadi saya bilang agak berbeda adalah terkait pemilihan kampus. Satu, banyak orang itu memilih kampus untuk studi S3 itu cukup ideal. Ideal dalam arti misalnya gini. Satu, aku ingin berada di bawah bimbingan Profesor A, B, C. Sehingga dia mengejar negara di mana beliau mengajar gitu ya. Kalau Profesor itu mengajar di Eropa, saya kesana gitu. Atau di Australia, saya kesana. Nah, atau bisa juga ada yang ingin mengejar tadi ya, terutama keilmuan. Misalnya bagusnya kalau bidang saya itu bagus di linguistik terutama. Saya linguistik backgroundnya. Itu di Eropa sebetulnya Bang Raja. Bagusnya di sana. Artinya cukup segar gitu ya di sana. Tetapi kenapa saya tidak memilih kesana? Karena sebetulnya satu faktornya, keluarga kalau saya. Oke, oke. Tapi kemudian pilihan saya yang dilatar belakangnya dengan alasan keluarga tadi. Artinya saya tidak bisa dalam kasus saya, saya sudah punya suami, sudah punya anak. Kebetulan juga ini, suami saya sudah bekerja juga. Sehingga tidak bisa meninggalkan pekerjaannya dan ikut bersama saya gitu. Akhirnya memang harus dikorbankan gitu ya. Dan dalam hal ini, ya oke lah. Win-win solutionnya adalah, saya harus berangkat studi di sebuah negara yang itu terjangkau. Dalam tanda kutip ya. Jaraknya itu terjangkau dengan rumah gitu. Dalam hal ini Malang ya. Saya dari Malang. Akhirnya dipilih Singapura. Namun ternyata, ini Bang Raja yang saya bilang hikmah terbesar ya dalam hidup saya. Salah satunya ini. Ketika saya membuat keputusan bahwa, oke deh yaudah deh saya ke Singapura. Padahal gitu ya. Tanpa tahu sebenarnya Singapura itu seperti apa ya, keilmuan linguistiknya dan sebagainya-sebagainya. Tanpa itu tahu, saya tahu. Saya pentingkan dulu kepentingan keluarga saya. Saya memilih di Singapura. Ternyata, saya terpuaskan. Begitu saya menjalani studi saya di Singapura, khususnya di NUS dalam hal ini ya. Saya baru tahu ternyata, waduh luar biasa sekali keilmuan linguistik terutama ya. Segar juga gitu di Singapura. Karena kami juga, artinya kampus itu membuka akses selebar-lebarnya ya. Untuk, apa namanya, academic exchange begitu. Profesor-profesor dari Eropa, barangkali, atau dari Amerika. Itu sangat biasa berkunjung ke NUS dan memberikan kami, apa namanya, ilmu dan lain sebagainya begitu. Jadi, intinya, pilihan saya ternyata tidak keliru gitu. Walaupun pada awalnya memilih Singapura itu tidak ada alasan idealis. Tidak, bukan alasan ideal for the sake of academic and science gitu. Enggak, tapi for the sake of family. Tapi ternyata dibalik itu, mungkin ini yang disebut, kalau saya faith, saya bilang Tuhan saya sudah menunjukkan saya, takdir saya di situ. Dan takdir itu selalu bagus ya gitu. Dan ya, itu sih. Wah, luar biasa. Cakap benar ya. Jadi, ini namanya kampus sebelah bersicara asa global ya. Dan saya juga baru tahu loh, Bang Raja, ternyata ketika saya kuliah di situ itu, saya baru tahu saat itu kalau NUS itu ranking ke-12 ternyata. Dunia? Untuk linguistik? Untuk linguistik malah mungkin 10 besar ya. Oke, oke. Secara umum waktu itu 12 ke-12. Dan saya nggak tahu itu sebelumnya. Wow, biasa. Jadi kalau, bahkan ini di bidangnya amba-ambi itu kan, bisa dibilang ini satu yang sangat, ini ya, bukan sangat lagi, tapi ini cuma satu pembelajaran tentang penguasaan, tentang bahasa Inggris dan linguistik gitu ya. Nah, kemarin kira-kira tentang apa nih, Mbak? Risetnya, Mbak? Nah, itu dia. Riset saya itu ternyata juga cocok sekali dengan konteks Singapura, karena Singapura itu kan melting pot. Dia orang-orang dari Singapura sendiri multiras, ada kurang lebih, ada empat ras gitu ya, empat ras besar yang mendiami itu. Tapi Singapura sendiri sebagai sebuah negara, dia juga tempat berkumpulnya berbagai macam orang gitu ya, Bang Lajar. Sehingga, sangat multilingual, sangat multietnik sebenarnya, dan bidang saya waktu itu kan, tidak hanya waktu itu ya, sekarang pun, adalah multilingual acquisition and multilingual education. Itu bidang saya. Dan, saya juga baru tahu setelah masuk di kampus itu, bahwa penelitian dalam bidang multilingualisme di Singapura, itu tumbuh sangat dinamis dan segar. Itu yang saya bilang bonus buat saya. Saya nggak tahu sebelumnya. gitu. Jadi, bidang saya, meneliti anak-anak pemerolehan bahasa multibahasa, anak-anak multilingual di Indonesia. Gitu sih. Jadi, nggak jauh-jauh dari topik keluarga sih sebenarnya. Di Indonesia ya. Nah, kira-kira apa nih hasilnya? Hasilnya kan, maksudnya kan anak-anak itu diajarin berbagai bahasa, apa gitu kan? Ya, betul. Gimana, gimana hasilnya? Ya, secara singkat, jadi gini, saya tuh tertarik meneliti bagaimana, misalnya gini, seorang anak yang misalnya L1, atau bahasa pertama itu bahasa Indonesia, misalnya. Kemudian dia belajar, di sekolah itu dia belajar bahasa baru, yaitu bahasa asing. Misalnya bahasa Inggris. Ada juga kurikulum di Jawa Timur, terutama itu bahasa Jawa. Jadi, pada saat yang sama, si anak itu belajar tidak hanya satu bahasa, tapi dua bahkan tiga bahasa. Nah, fokus penelitian saya, atau mungkin saya itu penasaran, bagaimana sebetulnya tiga bahasa itu saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya, apakah misalnya ketika belajar bahasa Inggris, pronunciation dia itu dipengaruhi oleh bahasa ibunya, atau bahasa lain yang dia pelajari. Begitupun ketika dia belajar bahasa daerah, itu apakah bahasa Indonesia dan bahasa asingnya, itu seberapa besar dia berpengaruh? Kurang lebih begitu sih. Jadi, mungkin multi-directional acquisition process ketika anak-anak itu belajar beberapa bahasa. Jadi, seperti itu sih, kurang lebih. Nah, kalau lebih simple lagi, kira-kira setelah anak menguasai, atau belajar tentang berbagai bahasa itu, kira-kira apakah akan mempengaruhi dirinya, atau seperti apa? Iya, iya. Ternyata sangat ya, temuan saya misalnya gini ya, konteks penelitian saya fokus pada bagaimana anak-anak itu belajar bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Nah, untuk konteks bahasa Jawa, itu kami, ini seprofesor saya itu happy banget ketika kami menemukan data ini. Artinya, anak-anak itu cenderung mengalami, bahasa Jawanya itu cenderung mengalami pergeseran fonologis. Jadi, ada semacam fitur bahasa dalam bahasa Jawa, Jawa itu yang tidak lagi bisa diperoleh dengan sempurna oleh anak-anak ini. Kenapa? Itu tadi, karena dia terpengaruh oleh bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi, barat kata gini, contohnya aja deh, misalnya dalam bahasa Jawa itu kan ada namanya retroflex, teh, jadi kayak batuk, kayak Bali tuh, bahasa Bali, teh, kutuk gitu ya. Nah, itu anak-anak Jawa, anak-anak kita udah gak bisa lagi itu. Gitu. Kenapa gak bisa? Karena udah terpengaruh dari bahasa lain gitu loh. Oke. Tapi itu dampaknya pasti apa negatif cuma? Wah, sangat negatif dong. Sangat negatif. Artinya ketika anak-anak kita sudah tidak bisa lagi memeroleh satu fitur yang itu penting dalam bahasa Jawa, yaudah, bisa ketebak nanti. bagaimana sebetulnya arah bahasa Jawa itu sendiri. Artinya bahasa Jawa itu makin mungkin ya, makin berubah, berubah bentuknya. Atau mungkin anak-anak kita tidak lagi memilih itu sebagai bahasa yang penting untuk dipelajari karena mungkin kok rumit dan lain-lain bagiannya. Dan itu bisa, mungkin bisa, yang paling buruk bisa mengancam ya, mengancam keberlangsungan bahasa Jawa sebagai bahasa daerah. Itu sih ininya. ya, jadi efeknya itu sebetulnya pada pemertahanan dan pergeseran bahasa. Gitu, Bang Raja. Nah, loh, ini satu hal serius lagi, Mbak. Karena ternyata kan di Indonesia juga banyak sekolah-sekolah, maka itu setiap daerah itu punya namanya murlog ya, murutan lokal yang dan memberikan pembelajaran bahasa daerah tempat. Misalnya, let's say, ketika anak saya itu kami tinggal di Jakarta tapi dia sekolah di Bekasi, Bekasi itu kan Jawa Barat, dia mendapat empat bahasa, Mbak. Tiga, tiga bahasa sekali. Pertama adalah Inggris, Indonesia, empat, empat. Inggris, Indonesia, Mandarin, dan bahasa Sunda. Wow, oke, oke. Nah, jadi itu, itu cukup serius karena ya terus-terusan misalnya begini, anak saya ketika dia belajar bahasa Jawa ya, kan kami, anak studi kami di Jogja, anak kami tindak di Jogja, mereka kemudian sekolah di sekolah Jogja yang notabene akan, berdua-berdua kan akan yang notabene memberikan pembelajaran bahasa Jawa. Dalam itu Jawa, apa namanya, Inggris Kromo gitu ya. Nah, itu tuh, ada anak saya itu sampai kemudian ya benar-benar hampir confused banget gitu, karena, aduh, setelah ini harus berbeda bahasa Inggris yang memang berbeda jauh gitu. Nah, terus apa dong solusinya, Mbak? Apakah artinya bahasa-bahasa ini harus di jumlah dipila atau seperti apa mau? Iya. Nah, itu, itu implikasi penelitian saya misalnya ya, itu tuh memang untuk kepedagoji sih, Mas. Artinya untuk, apa itu, Bang Raja, untuk mungkin pada level ini belum sampai memberikan istilah yang gini ya, memberikan saran, bagi policy ya, dalam tataran policy atau kebijakan. Tapi, ini tuh pilot project sebenarnya, menuju ke sana gitu. Artinya, kalau kita kemudian mencermati, misalnya dari asal penelitian dulu, saya misalnya sudah terlihat bahwa, hasil pembelajaran bahasa Jawanya ternyata seperti ini ya, gitu, dan peran dari bahasa lain itu seperti ini loh, peran dari bahasa Inggris itu seperti ini, bahasa Inggrisnya itu seperti ini, ketika si anak itu belajar bahasa Jawa. Nah, sepertinya itu, atau seharusnya, itu memberikan peluang bagi saya pribadi misalnya, atau mungkin bagi peneliti lain yang serupa, itu untuk memberikan arah kebijakan, jadi kebijakan dalam pembelajaran bilingual, gitu. Jadi, mesti ditata dengan rapi dan dengan penuh pertimbangan. Maksud saya gini, anak-anak itu nggak sekedar kita beri buku, buku bahasa Sunda, atau buku bahasa Jawa, yaudah gitu. Tapi, ada, harus ada, mungkin skeleton atau kerangka atau apalah saya nggak tahu, itu yang bener-bener bisa menjebatani tadi. Anak-anak bisa, kalau belajar bahasa daerah itu, ya tidak, tidak harus serius, tapi ada hasil gitu. Kalau selama ini, mungkin Bang Raja sendiri, mungkin bisa dicermati ya untuk anaknya sendiri ya, apakah cukup efektif anak-anak itu belajar bahasa daerah? Nah, pertanyaannya kenapa ya? Itu kok nggak se-efektif yang mungkin kita berharap anak-anak ketika keluar dari kelas atau setelah 1, 2, 3 tahun belajar bahasa Jawa, kalau anak saya, itu dia bisa ngomong bahasa Jawa, tapi masalahnya tidak gitu. Nah, mungkin, apa ya, mungkin Bang, belum sampai pada tataran policy making atau policy giving misalnya, tapi memang bersinggungan cukup kerat ini Bang, dalam terkait kebijakan language pedagoji atau mungkin kebijakan pembelajaran bahasa buat anak-anak kita. Mungkin gitu ya. Berarti di masa depan, akhirnya dalam beberapa waktu ke depan, memang harus dirancang ya sebuah kebijakan yang bisa dipersiapkan untuk hal ini. Karena kalau kita nanti, kita kan Indonesia dikenal sebagai negara yang multi-etnumis ya, kita juga multi-lingual, kita juga multi-kulturalism, gitu kan. Nah, maksud saya ini kan satu kekayaan bahasa juga, ketika kita punya beragam bahasa gitu. Tapi kalau kemudian pada akhirnya hasil penyelitian tadi Mbak Evi menemukan ini berdampak negatif, maka harus dipikirkan dengan serius gitu ya. Oh iya, iya. Itu, dan saya juga merujuk ya ke beberapa penelitian lain dalam ceritasi saya Bang, artinya hal ini sebetulnya sudah juga diprediksi ya oleh beberapa peneliti lain gitu. Artinya konsep yang barangkali perlu diperbaiki, konsep pembelajaran bahasa daerah terutama itu mungkin yang perlu perlu apa ya, mungkin dilihat ulang kali ya, atau dikaji ulang barangkali. Artinya gak sekedar oke bilingual education, yaudah diajarin aja deh bahasa lain gitu. Tapi ada kalau kita merujuk pada beberapa, misalnya di Amerika atau di beberapa negara lain, meskipun berbeda konteksnya atau settingnya ya, tapi ada model-model bilingual education yang ditata cukup rapi, sehingga anak-anak itu menghasilkan anak-anak yang bisa disebut sebagai balance bilingual. Jadi dia itu bilingual dan itu balance, gak ada yang satu dominan, satu yang gak dominan gitu. Nah, menarik itu Mbak Efi, karena kan menuju ke balance bilingual itu kan sesuatu yang memang sudah dirancang, sedemikian rapi, dipersiapkan, mungkin ada tri-ren-ren-ren-ren-ren-ren-ren-ren-ren-ren-ren-ren-ren-ren-ren-ren. Exakt. Nah, kalau dia kemudian dalam Goleh Insidia sudah dikacalkan dengan perubahan-perubahan gini, ya mungkin saja nanti setelah dia sekian tahun kan itu bakal lebih ronyam dong. Gitu ya. Nah, sepertinya begitu ya Bang. Tapi ya, saya kurang tahu ya titiknya di mana ya Bang. Artinya yang rumit yang perlu diperbaiki itu dari mana gitu. Karena di satu sisi pembelajaran bahasa itu juga barangkali tidak termasuk ke dalam sektor yang penting gitu ya. Kalau kita lihat itu maksudnya gitu. Sektor lain tentu seperti sektor ekonomi itu kan penting banget ya dalam kehidupan. Ini kayaknya politik. Ini kayak nyenyen-nyenger nih. Maksud saya, selama ini memang loyang gak? Kan kita gak sadar loh kalau when it comes to language gitu loh. Padahal kalau kemana-mana, mau sekolah dimanapun itu bahasa dibilang dulu ya. Betul ya? Iya. Oke, jadi selamat literasi kan berapa ini podcast ini bisa dijadarkan para pemahul kepentingan sehingga kemudian teman-teman di pemerintah bisa belajar sesuatu yang penting bahwa ya kita perlu juga merancang kurikulum pendidikan yang ya sesuai dengan karifan lokal begitu ya. Betul keadaan lokal kita memelihara bahasa daerah. Kalau bahasa daerah kita kemudian mulai campur aduk gitu kan kita sendiri akhirnya kehilangan akarnya nanti sebenarnya bahasa aslinya apa gitu ya. Itu kan sama sama kayak gini Mbak Dhaju cerita bilang kalau misalnya orang Rusia itu berbahasa agak memang mendok banget gitu ya How are you friend Hi friend How are you R nya itu sangat-sangat gental padahal sebenarnya ketika mereka berbahasa Rusia juga ya mereka sangat cair jadi saya berlapsi sama literasi dan mungkin ya harapannya ada dari pemerintah yang bisa melihat podcast ini mari kita juga mulai memikirkan serius karena bahasa ini kekayaan Indonesia ada sekian banyak budaya Indonesia ada sekian banyak suku yang memiliki juga bahasa-bahasa yang berbeda misalnya di kampung saya nih Mbak Evi di Sumatera Utara itu tepatnya di Tapan Nuli itu ada kurang lebih lima bahasa Mbak ada Tapan Nuli Utara Batak Toba ada Bapak Batak Dairi Patak ada Batak Simalungun ada Batak Karu ada satu lagi Batak apa gitu Batak Mandeling itu tuh lima loh lima itu masing-masing itu punya arti yang berbeda-beda meskipun ada yang mungkin yang beririsan nah kalau itu kemudian akarnya itu bergeser kan lama-lama ya kalau sekarang mungkin satu satu mili ya kalau dua puluh lima ton lain kan bisa jadi dua meter itu bedanya iya betul betul sekali dan gak bisa sadari satu penelitian saya pernah baca ini menarik banget apa namanya satu penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti di Cornell itu meneliti bahasa Jawa dan dia menemukan bahwa bahkan bahasa Jawa yang menjadi bahasa dengan penutur jumlah penutur paling banyak itu juga bergeser beresiko untuk bergeser beresiko untuk mungkin punah padahal itu bahasa paling banyak artinya penuturnya itu paling banyak artinya paling powerful dan juga hanya di Indonesia penuturnya sampai ke suruh nama juga ya iya betul suruh nama kan bahasa 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 kan masih Jawa iya apalagi bahasa-bahasa dengan jumlah penutur yang barangkali lebih sedikit kalau tidak ada peran dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan atau mungkin orang yang punya otonomi nah nampaknya kita kurang tahu lagi padahal itu salah satu yang kita banggakan dan orang lain banyak belajar dari kita maksudnya para peneliti dari luar itu selalu begitu kompleks penggunaan bahasa di Indonesia dan lain sebagainya ya sahabat literasi mari kita doakan supaya Mbak Evi dalam beberapa tahun depan juga menteri pendidikan kebudayaan khususnya benar di budaya ya dong kita boleh bermimpi kenapa tidak kan artinya kita harus terangkan pada ahlinya itu kata Pak Fulzi Bowo supaya benar-benar ini dipeliharaan baik ini satu kekayaan Indonesia yang memang tidak ada dimanapun nah menarik sekali oke Mbak Evi tadi sebutkan Mbak Evi kan ke Surabaya ke Singapura itu kan studi ya studi Singapura ya tentu saja biaya hidupnya juga cukup mahal situ ya nah gimana Mbak itu kemarin studi pakai tabungan sendiri ya mantap ya makan tabungan atau bagaimana dari mana ada istilah baru ya ada mantap makan tabungan kemarin gimana Mbak itu dapat pembiayaan dimana waduh saya sih dapatnya dari the one and only LPDP apa itu Mbak LPDP lembaga pengolahan dan pendidikan iya dan pendidikan Republik Indonesia ya sepertinya abang juga mendapat dari LPDP bukan oke ya itu itu rasa kita Mbak oke oke tapi akhirnya Mbak Edri dapat dari LPDP untuk ke Singapura ya saya didanai oleh LPDP waktu itu saya ini cerita ada cerita dibalik itu juga saya sebetulnya mendaftar LPDP itu dua kali bang jadi pertama kali itu gagal sama-sama di tahun oh maaf pendaftaran pertama itu di akhir 2015 saya gagal kemudian saya mencoba lagi di awal 2016 dan Alhamdulillah berhasil nah saya sempat melakukan riset kecil kenapa dalam tahap dalam pendaftaran saya yang pertama itu gagal dan itu saya perbaiki di kedua ya agak-agak riset ini aja sih ringan-ringan aja gitu apa namanya ya begitu sih ceritanya nah Alhamdulillah yang kedua diberi dana ya oleh LPDP dan luar biasa supportnya sangat from A to Z nampaknya juga di cover ya jadi kemarin bawa keluarga ke Singapura atau sendiri sendiri karena tidak tidak cukup ya tidak walaupun ada dana keluarga ada tunjangan keluarga ada family yang harus ya nampaknya tidak belum ramah dalam hal ini ya belum ramah kebijakannya Singapura berbeda bang dalam hal membawa keluarga itu sangat ketat mereka maklum ya mereka mungkin mereka mempertimbangkan tempat tinggal dan banyak lah ya tidak seluas Indonesia yang bisa kos dimana aja gitu di Singapura kan membatasi juga pendatang gitu ya tempatnya udah gak ada mungkin ya jadi sebisa mungkin sepertinya mereka hanya membiarkan masuk itu dengan syarat yang sangat-sangat ketat gitu jadi saya gak bisa membawa keluarga satu alasan tadi regulasi Singapura yang cukup ribet begitu untuk saya membawa keluarga yang kedua yang kedua memang secara finansial belum cukup rasanya ya jadi artinya keluarga yang mungkin mobile ya ke Singapura ya ya betul oke oke jadi menarik sekali ya sama literasi dengan FBP pembiayaan itu dari mulai A sampai Z mulai dari tiket berangkat ada kemudian juga biaya kehidupan living allah ada juga family allah ada juga biaya buku biaya riset dan seterusnya ini perlu teman-teman cari tahu karena ini memang adalah uang negara uang dari masyarakat Indonesia yang tujukan bagi pendidikan Indonesia jadi siapapun kita berhak mendapatkan ini tentu saja syaratnya ada harus tulus dari berbagai syarat yang ditetapkan oleh LWP nah kira-kira Mbak Evi ini apa pesan-pesan dan persiapan yang perlu dilakukan pesan ini Mbak Evi sampai ke teman-teman kesambahan literasi agar mereka melakukan persiapan-persiapan yang seperti apa supaya bisa lolos LPDP monggo Mbak oh gitu ini khususnya supaya lolos LPDP ya Bang ya ya apa tapi terseram beasiswa lain dia kan kita mendorong supaya teman-teman itu punya frame yang jelas bahwa beasiswa itu kan luahnya LPDP dimana aja bisa tapi kan secara prinsip ada persiapan yang harus dilakukan nah pesan-pesan Mbak Evi Mbak sebetulnya kalau yang saya belajar dari pengalaman saya pribadi nih ya Bang ya ya saya kurang tahu orang lain punya perspektif yang berbeda mungkin ya satu sih menurut saya persiapan yang matang persiapan dalam hal ini adalah begini ketika waktu itu saya flashback ketika ingin melanjutkan studi itu saya saya melihat ada dua ada dua arah satu saya harus apply ke universitas itu ya kan yang dituju itu itu it's a different story kan itu itu satu story sendiri gitu itu satu folder sendiri gitu nah folder lain itu adalah penyiapan saya untuk mendapatkan sponsorship yaitu waktu itu LPDP nah untuk sisi pendaftaran ke universitasnya waktu itu ke Singapura karena saya tuh apa khususnya untuk studi doktoral itu menurut saya ya ini kacamata saya itu yang paling dipentingkan itu adalah kematangan rencana riset gitu jadi risetnya apa sih gitu nah kalau riset setelah risetnya ditemukan apa maksudnya kita tahu oke saya mau fokus pada multilingualism dan multilingual education di Indonesia setelah itu baru tahap berikutnya adalah memastikan bahwa kampus itu memiliki akar dalam bidang itu karena kalau kalau kita mau apply ke NUS misalnya untuk satu topik mereka akan tanya topik riset mau apa kalau topik riset kita itu tidak ada yang memakari tidak ada pakarnya ya itu most likely kita akan direjek sih bukan karena kita gak mampu tapi karena tidak ada pakar yang akan bisa membantu kita dalam riset kita gitu sih sebetulnya jadi ya tentu IO mungkin ada juga GRE dan lain sebagainya tentu itu juga jadi persyaratan utama ya tapi menurut saya beyond those apa namanya requirement itu yang paling penting itu memastikan bahwa lo nanti bakal ada orang yang bantuin lo disitu gitu maksudnya ada supervisor lah gitu yang siap gitu untuk membantu dan saya melihat karena kebetulan saya melihat ada satu pakar disitu yang penelitiannya dalam bidang itu nah beliau lah yang akan membantu saya untuk apa namanya melanjutkan segala proses aplikasi saya di kampus itu kalau terkait aplikasi ke universitasnya jadi menurut saya gak bisa sekedar random gitu bang jadi random itu dalam arti yaudah aku pengen S3 nah tanpa kemudian tahu oke sekarang kamu S3 itu risetmu apa paling tidak ditata dulu paling tidak ada sesuatu modal yang kita punya modal tadi kita ingin mengembangkan keilmuan ABC misal gitu baru kemudian naik ke tahap berikutnya kalau dari sisi LPDP mungkin Bang Raji juga sudah paham ya LPDP itu pertanyaannya core questionnya itu hanya satu ketika kita memberikan kamu support atau sponsorship itu kira-kira nanti kamu kontribusinya apa kan gitu ya biasanya ya apa sih kamu nanti setelah balik itu kamu mau ngapain gitu nah yaudah menurut saya dikuatkan disitunya kita harus punya gak harus rencana manis gitu ya di depan nanti ke depan setelah ini saya mau gini-gini menurut saya sih gak terlalu begitu tapi paling tidak kita ingin mengisi satu kekosongan gitu ya yang yang belum ada di tempat kita bekerja sekarang atau mungkin di daerah kita atau di provinsi kita berasal dan lain sebagainya intinya kita ingin kita harus tahu gap apa persoalannya apa sih dan kemudian kita ingin sedikit mengisi kekosongan itu gitu nanti setelah saya pulang kekosongan itu ingin saya isi gitu kayaknya LPDP juga akan melihat oh berarti kalau kita beri sponsorship kekosongan itu tadi itu akan ya paling tidak terisi lah dengan satu ini gitu mungkin mungkin kurang lebih begitu ya bang ya jadi ada novelty yang kita bawa gitu ya yang bisa kita kontribusikan ya oke ya menarik sekali Mbak Evi ini pembelajaran yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman khususnya bagi teman-teman yang memang mencari atau saya bilang itu pemburu beasiswa begitu ya yang mencari beasiswa kemanapun gitu gak apa-apa teman-teman silahkan Anda bermimpi silahkan Anda berjuang tapi tadi Mbak Evi sampaikan dua hal yang pertama adalah Anda coba terus saat coba itu artinya Anda persiapan kemudian setelah itu Anda juga harus cari tahu dimana kampus yang akan mengakomodasi riset Anda gitu ya jadi mulai berkomunikasi cari tahu apa riset lainnya kemudian komunikasi di kampusnya bahkan juga bila perlu komunikasikan ke dosen pemimpin gitu ya supaya kemudian kita memang akan mendapatkan supporting dari kampus karena kalau kita bertarung sendiri itu kita akan berdarahnya luar biasa iya betul jadi kemarin Mbak Evi intake-nya 2016 ya iya saya intake-nya Agustus 2016 bang oke berarti selesai selesai ya kemarin ya persis ya akhir 2020 ya iya akhir 2020 jadi 4 tahun ya pas wow luar biasa memang pembiayanya 4 tahun ya kalau dokter ya 4 tahun 4 tahun dari Okudip ya siap-siap jadi sekarang Mbak Evi bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Muhammadiyah Universitas Negeri Malang RUNM Universitas Negeri Malang dulu memang dosen di situ ya dosen di Universitas Negeri Malang dulu ya iya jadi saya masuk di UM menjadi dosen tetap itu 2010 gitu saat setelah saya lulus dari S2 saya S2 saya di UGM gitu loh ambil FIB iya di FIB lulus 2010 Mei kemudian Agustusnya saya bergabung di linguistik di penjurusan sastra oke dulu di UGM di FIB berarti di sastra Inggris atau di mana di Amerika Inggris UNUS S2 Negeri Malang waktu di UGM berarti dulu di FIB pro di apa Mbak dulu pro di ilmu linguistik oke mistik ya jadi sama literasi kita sudah disajikan satu pengalaman dari Mbak Evie tentang perjuangan beliau ketika studi di National University of Singapore NUS ini satu kampus ngetop tadi Mbak Evie sudah sebutkan dia masuk dalam peringkat 12 terbaik dunia dunia loh ya bukan Asia Tenggara dunia berarti ini memang kampus yang top dan yang sangat diperhitungkan nah kita sudah disajikan juga berbagai hal tadi yang Mbak Evie sampaikan persiapan-persiapan apa yang harus diperhatikan nah bagi sahabat literasi yang ingin bertanya silahkan sampaikan pertanyaan Anda ke nomor kontak di layak ini dan juga beberapa metode yang kami sediakan kami akan merespon Anda sesegera mungkin dan jika Anda ada pertanyaan dan juga kepada Mbak Evie monggo kami akan cuman teruskan nanti ke beliau mohon nanti Mbak Evie bersedia ya Mbak ya meresponnya intinya sekali lagi kita berbagi apa yang kita pernah alami kepada teman-teman supaya teman-teman makin bersemangat meskipun bermimpi ayo kita wujudkan sama-sama supaya Indonesia menjadi lebih baik oke terima kasih Mbak Evie ya gimana satu lagi Bang ini kita mau promosi di Youtube-nya Bang ya oke siap saya juga punya saya juga punya kanal Youtube ya oke Bahasa dan Kita namanya jadi itu ngobrolin tentang praktek penggunaan bahasa daerah sehari-hari tidak hanya bahasa daerah dan itu kami narasumber ini juga dari seluruh Indonesia gitu ya kita wancari teman-teman dari berbagai daerah beberapa saat nanti kami juga akan ada narasumber dari Batak juga teman dari sana bicara topiknya tentang lagi-lagi tidak jauh dari riset saya Bang multilingualisme di Indonesia siap bagus berarti bahasa dan kita ya oke bahasa dan kita jadi sahabat literasi juga nanti boleh masuk ke ini lihat itu pelajarin juga karena kita perlu tahu kan tentang berbagai informasi barangkali ada sahabat literasi yang tertarik itu kan salah satu informasi yang makin mempertajam Anda nantinya begitu ya Mbak ya wah cakep sekali ini beginilah beginilah kalau sesama pembelajar ya terus belajar gitu gak pernah selesai ya Mbak ya oke ya Mbak Evi terima kasih sebelumnya Mbak Evi untuk waktunya salam sehat salam hormat untuk keluarga sahabat literasi saya Raja Nabi 70 Sampai jumpa